Pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi. Meski demikian, Arifin menyebutkan bahwa pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, memastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebutkan harga subsidi tidak berubah. Pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Iya kan kita mau tepat sasaran, tepat ini, ya kan? Kita di, ini lagi di pedalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solarkah? Gasolin? Iya semua kan yang subsidi. Itu udah di tangan Pak Jumbo ya Pak? Enggak, masih harus di antara tiga menteri kita, baru ke perekonomian. Belum ke tangan.